hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zetastrun teman-teman semua pada kesempatan sore hari ini saya berada di transmigrasi sepunggur eh sepunggur SP10 SP10 di tempatnya Mas Didi alias di kebunnya Pak Jumiram ya Pak Jumiram pinjam pakai di lahannya Pak Didi dan pada kesempatan sore hari ini saya kabarkan yaitu tadi habis dengan teramanah buat Mas Arden yang berada di jalur tiga dan sekarang berada saya berada di jalur satu ya teman-teman semua dan Alhamdulillah kita lihat yaitu perkebunan mas eh Pak Jumiran selaku dulu yang diantar daun bawang 50 kg sekarang sangat luar biasa ya teman-teman semua ya daun bawangnya hidup semua wes ini luar biasa temen-temen daun bawangnya sangat-sangat luar biasa ya cantik-cantik betul-betul-betul cantik ini baru satu bulan ya ditanam sudah hidupnya begini temen-temen semua ini bibit yang kemarin saya antar yang saya melanjutkan amanah dari Bang Rival untuk dikasihkan ke Pak Jumiran ya begitu ini bibit sebesar 50 kg Nah Alhamdulillahnya saya lihat ya dalam perkembangan beliau untuk menanam daun bawangnya ini sangat luar biasa hidupnya pun subur ya dan bawang ini hidup penuh suburan eh mantep betul ini Nah itu beliau nya Pak Jumiran sama Mas Didi lagi membersihkan alias memproning ya yang eh daun yang begini yang sudah reba-reba begini ini diproning biar cepat mekarnya begitu Nah begini teman-teman semua jadi diproning biar dia cepat mekarnya ya jadi daun-daun yang tua-tua diproning sama Pak Jumiran yuk biar cepat eh dia eh apa namanya cepat berkembangnya eh daun bawangnya begitu tapi sangat saya sangat senang ya ini sangat luar biasa temen-temen dan bawangnya sangat wis mantap luar biasa apa namanya perkembangannya sangat luar biasa ini ini bibit dari sepunggur 2016 ini tapi bibit ini yang terbanyak kalau sekarangnya orangnya enggak jual bibit lagi sudah eh Halo assalamualaikum Pak Jumiran Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah semuas didik tadi saya nyasar sininya nyasar tadi saya enggak pernah lewat darat lewat darat untung ada Pak Jumiran saya nelpon dari ketemu baru pertama kali ya baru pertama kali lewat darat Sekalinya rupanya jalannya Masya Allah jauhnya bukan main terus jalannya ya lumayan lah digoyang-goyang pantas perut tambah apa namanya kalau kesini nambah sakit ya karena apa lubangnya luar biasa sebenarnya sudah dekat rumah rumah saya tadi terus tapi memang sampe yang belum tahu ya itu jalannya yang belum tahu sama sekali sekalinya sekali Oh eloh ini kemana ini arahnya rupanya nyasar untuk Pak Jumiran telepon jadi saya tahu gitu dijemput lagi itu nih luar biasa ini dan bawang yang kemarin 50 kilo itu Pak Jum ini daun bawang yang 50 kilo dari Mas Lipa yang nanti anda sama Pak Jum kemarin ini saya terima kasih buat Mas Lipa juga Pak Jum yang sudah kami-sami kami ini Alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa bersekali ya kalau saya lihat ini memang Pak Jum pertumbuhannya sangat luar biasa Pak Jum apa namanya subur banget ini 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 tinggal jenengan yaitu perawatan air ya perawatan airnya jenengan apa jaga atau pitek perawatan airnya jenengan jaga ini kayaknya kurang asupan air aja ini kalau saya lihat dari faktor kesuburannya sudah subur ini tapi ini tinggal perawatan dari pengairan aja ini lebih harus dijaga gitu soalnya sudah tiga minggu ini gak hujan ya tiga minggu udah hujan kemarin saya udah saya lep ini tapi ini mau saya lep ini apa airnya asin jadi nunggu enggak asin dulu tapi nanti saya carilah cari air yang nggak asin mau saya siram manual oh iya itu harus Pak Jum soalnya apa ini saya lihat-lihat kurang air ini kurang air sangat-sangat kurang air jadi eh harus dikocor ini soalnya sudah kering begini kering rontal begini nih ini harus sudah ada asupan airnya lagi takutnya apa nanti lama dibiarkan Pak Jum eh daunnya jadi berupa kuning-kuning itu yang jadi beban jenengan lagi ya ya nanti aku usahakan carikan air nanti ya di pada perjalanan nanti gak asin biar saya kiram aja ya sementara nanti nunggu air sungai nggak nggak asin yang saya akan aja ya betul jadikan kemarin ini dialkon di sini ya Pak Jum ya eh jadi sebelum ditinggal kerja di Tanjung Selor jenengan kan sudah siram terus habis itu dipupuk tinggal kerja ini sudah satu minggu gimana masih asin waduh belum bisa berarti ini repot ini kalau tidak panggung ini terjumpahnya iya makin saya kaget loh pacar satu bulan berarti satu bulan saya nggak kesini ya satu bulan pas tanggal 19 kemarin tanggul berarti pas tanggal 19 kemarin penanaman ini pas satu bulannya saya kesini wes luar biasa satu bulan aja sudah kelihatan sudah beranak berapa ini ada yang empat ada yang tiga ada yang ini banyak nih 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 empat nih wes luar biasa mantap 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 jadi ini sudah sangat banyak anaknya nih sudah empat biji sudah empat biji berarti ini sangat tanah ini subur nih Pak Jum eh apa namanya yat asamnya enggak terlalu ini buktinya sudah wis luar biasa tapi bawahnya tanahnya masih basah sih iya tuh masih basah soalnya kan apa itu kemarin kan pas muatnya itu terlalu kenyang hebat di orang makanya soalnya kan saya itu kasih anu apa bentung di sana di sana keliling ini kayak mengairi di sawah itu di lep lah ya di lep ya di lep habis itu enggak saya saya keluarin airnya ditahan disini ditahan disini tapi ini masih gelater masih basah sih yang penting jangan sampai kering keronta lah karena kalau kering keronta waduh selesai ini masalahnya dicampur sama lombok juga ada ya cabenya juga pertumbuhannya ini sangat luar biasa ya tuh baru saya pupuk dua kali ya cabenya semua ini semua ya pupuk apa digunakan pupuk mutiara mutiara jarak saya kotorkan satu pokok-pokok gitu gitu 6 tanki 6 tanki ya wis luar biasa temen-temen semua wah itu istri istri Pak Jumiran tuh wis luar biasa temen-temen semua nah ini kita lihat ya temen-temen eh daun bawangnya wis luar biasa wis mantap ini eh Pak Jumiran ini berarti nanti jadi dikembangkan lagi Pak Pak Jumiran ini masalah bikinkan kekirangan itu kan yang belum tanam ada enam bulut gitu oh enam bulut itu nanti besok masak-masak lanjutkan ke sana nanti gini Pak Jum ini kan dibiarkan eh dulu ya sebagian ada ada yang dijual sebagian juga ada yang dikembangkan gitu jadi nyenengan tak ke apa kehabisan bibit gitu jadi ini kalau sudah dikembangkan 50 kilo seandainya yang dijual nanti jaluk berapa jalur nyenengan pele yang bagus-bagus yang eh agak kecil-kecil nyenengan tanam ke jalur yang lain karena begitu jadi eh enggak kehabisan bibit bibit tetap ada eh nyenengan nanti bertahap 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 jadi full ini semua rencana mau gimana Pak Jumir karena ini kan mau saya semprot dulu yang tambah ke tanggul sana yang tanggul sana itu yang tengah itu Oh yang tengah geng-genggah izin itu oh gitu ya terus iyalah nggak apa-apa tapi saya beli racun dululah aku bilang gitu oh iya nggak apa-apa jadi ini mungkin kapan-kapan mau saya semprot misal bersihkan terus sambil bikin gulikan ini Oh gitu sambil juga mau tanam padi juga bersih-bersih yang di rumah sana jadi tempat insya Allah nanti mudah-mudahan badan sehat sehat terus amin 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 ya seharusnya terus biar pertaniannya tetap terawat dan juga kerja di luar tetap terjaga soalnya kan Pak Jumiran kan kerja di luar pun di jalani pertanian di rumah pun di jalani biarpun istri merawat di yang disini di lahan gitu katanya kan satu minggu pulang pulang lagi berangkat lagi berangkat lagi betul biar sama-sama biar dapat pemasukan semua betul yang tim di rumah pun ini terawat kayak berkebunannya terus yang di luar pun pekerjaan tetap di jalani yang penting itu apa untuk keluarga apa kebutuhan keluarga kurang ya ekonomi-anomi yang betul ekonomi betul sekali biar bisa apa cukup ya gitulah perjalanan kita betul saya harus di SP harus di Tanjung gitu betul sekali jadi ini tinggal dengan kasih pengairan biar enggak terlalu kering keronta ya kering keronta ini soalnya wes sangat kering nih sudah nih tapi ya kalau yang bagian tanah dalam itu ya masih basah gitulah ini ini bekasnya nih habis-habisnya angkul ini dinaikkan Oh dinaikkan nih punya siapa ini pak musuh kati wih supur betul ya mantep eh tapi ini sayangnya anu apa cabenya campuran ini ini ada yang capi pong ada yang ada yang oh dicampur-campur nanya kemarin ini bibitnya itu nggak ada jadi seadanya aja seadanya yang di tangan begitu ini kritik ini besar-besar lombok pongnya ini sudah berbuah ya weh mantap nih temen-temen wih luar biasa eh buahnya tuh mantap berarti ada tanaman lombok-mpong ada tanaman nah ini pupuknya aja nggak habis loh masih utuh ini ini mutiara iya mutiara mantapnya ya berarti memang supur tanahnya Mas Didi ini nanti masih saya ajak apa kocong rayang di beli apa racun ular racun buat ini ular biasa nanti ini di sini perkeburan sini bermacam-macam tanaman lah ini tiga orang yang tiga orang yang menemui weh luar biasa macam-macam tanaman yang suka yang mana itu gitu mantap 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 woi ini ini kok bisa daunnya gini ya Oh kena bercah woi ini sangat luar biasa loh kalau kesuburannya sangat luar biasa cuman sayangnya ini kena ada ininya nih yang kuning-kuning ini nih tuh kena percak daun berarti ini ini ada obatnya kah waduh gak iso pak cuman dua nopo eh ngelap wadah enak eh lalu ya Allah enak eh ambune buknya menggoda hanya ditutupin begini aja sudah hidupnya luar biasa temen-temen ditutupin sama lepah kelapa dan tomatnya woi sebuahnya luar biasa temen-temen itu memang ini ampuh temen-temen tuh ini tomat nih ini sampai rebah-rebah tuh luar biasa dan itu eh apa namanya timun lalap ya eh terong-terong lalap nggak salah ngomong terong-terong lalap ni ini wih suburnya bukan main ini wih padahal ini di pinggiran ini pinggiran sungai begitu eh apa parit tapi sayang airnya asin jadi belum bisa nyiram ini ini seharusnya kalau ini kan sudah kuning ini ini minta disiram ini ini sama juga ini minta disiram ini tapi sayang aduh enak eh ampunnya asli ini enak betul bahunya nih apa namanya slide 3 enaknya lomboknya juga sama ya subur-subur banget kayak di tempatnya Mas Arjen ini tuh suburnya bukan main nah kalau kita lihat begini ya temen-temen ya wih melepak-lepak daun bawang lombok wih mantap ini ini tiga orang ya yang garap di lahannya Mas Didi yaitu Pak siapa tadi Mbah Mbah Cukadi sama Pak Jumiran sama Mas Didi terselaku eh pemilik lahan ya Bapak pemilik lahannya ini apa tanamannya apa ini Pak Udon bawang wih luar biasa habis panen kemarin habis panen wih dapat berapa kilo 20 kilo berapa sekilo 35 w20 kilo berarti 350 tambah 700 wih ini kah wih luar biasa ini berarti jenengkan bibit dari dulu dikembangkan terus dikembangkan terus gitu hmm ini berarti 20 kilo satu gulut begini atau kemarin kan saya pilih yang apa yang besar-besar satu dua tiga berarti 4-4 gulut ya pilih yang besar dua gulut yang sudah dulu ini hmm berarti ini eh oh gini berarti tidak diambil semua sudah dapat 20 kilo dua gulut ya tapi enggak dihabiskan ini masih kalau 10 kilo lagi masih masih dapat ini modif Oh mau ditanam lagi Oh iya betul-betul dan ini pun yang sebelah sini masih sama kayak punya Pak Jumiran ini bagus betul-betul satu minggu sama Pak Jumiran gitu terus ini pun kayaknya kurang air Mas jadi kurang air tapi ini cekat untuk saat ini enggak berani ngiram masalahnya air asin naik terkejuali Mas Didi ini punya sumur disini harus itu habis itu punya halkon atau ini kan restrik sudah masuk ya sudah hidup semuanya SP10 ya jadi tinggal beli sanyo beli selang semoga bisa ya Pak Jum ya semoga bisa beli sanyo nanti ada penghasilan dari pertanian maupun kerja di luar ya Pak Jum ya jadi bisa beli sanyo untuk menyiram sini tapi siapkan dulu sumurnya ya kalau bisa sumurnya bagian tengah-tengah sini tengah-tengah sini ini kalau bisa di daerah sinilah di daerah sini biar kesanapun bisa terjangkau sana bisa kesana bisa kabelnya pun juga enggak jauh-jauh ya betul di tengah-tengah jadi bisa apa tertanggulangi ini semua kayak tanaman-tanaman ini kan ini harus ekstra perawatan gitu loh kayak apalagi sudah kering kerontak kayak gini semua ini sudah menguning semua loh ini kalau enggak disiram sayang ini sudah kelihatan kan dari pohon aja sudah gugur daunnya ini karena kekeringan gitu loh ini sudah sudah betik berapa kali ini apa sudah berapa kali terongnya sering berarti sudah ini sudah mau diganti ya mau ganti tanaman mau ganti tanaman masih masih buah ya semoga nanti bisa dikembangkan lagi daun bawangnya dan dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi jadinya banyak dan ini kan sudah kalau lombok ini penting berapa kali sudah nggak bisa dihitung nggak bisa dihitung ini sudah berjuta-juta hanya kalau ngumpul woi ngerwet jadi ada orang beli Rp30.000 dulu padahal aku kesini sama Bang Rebal itu pas jendengan kerja dimana itu loh sesayap sesayap itu saya lihat ini keriting-keriting loh tapi sekarang woi sudah menghasilkan lumayan banyak ya uangnya ya mungkin bahas ada 200-an ya 200-an biji 200 pokok iya apa itu woi sengerwet luar biasa temen-temen eh udah nggak ada udang nah itu pun jagung pun woi jagungnya jagung juga nih nih yang ngasih bibit Mas Ripal luar biasa kalau nggak salah ini dulu ya kan ini yang ngasih betul Mas Ripal dan nama itu dikasih 20-20 kilo atau 10 kilo gitu loh 10 kilo ya kalinya 20 kilo nanti kita lihat tempatnya Pak Irwan ya kayak apa sih perkembangan eh di apa daun bawangnya di sana ya dan ini putrennya pun woi tapi ya maklumlah ini masih kekeringan begini ya nggak lama atau nanti malam iya amin bisa apa tanaman bisa hidup lagi betul-betul-betul dan ini kita lihat kolamnya ini karena sudah berapa bulan ini luar biasa wih besar-besar loh sudah dipancing ini sudah nih wih ngerinya gede-gede nya sudah eh wih semantap berapa ribu ini tadi di 750 kemarin 750 wih mantap-mantap wih besar-besarnya ya temen-temen tapi kalau di kamera enggak terlampau kelihatan tapi ini besar-besar tuh mantap pokoknya Oke teman-teman cukup sekian dulu video dari saya dari transmigrasi SP10 wih dapat udang eh Pak Jumiran eh wih udang besar nih bisa dianu nih digoreng itu Pak Jum ya bisa Yes ini kangenu apa kabutnya sepanjang tangan ke cabut biru Oke lah Terima kasih Pak Jum oke cukup sekian dulu video dari saya dari perkebunan mas didi dan juga melihat eh pertanian mas eh Pak Jumiran eh selaku kemarin habis di eh bantu sama mas ribal yaitu daun bawangnya Alhamdulillah hidup semua sudah subur sekali tinggal kekurangan airnya ya temen-temen semua ya Oke cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa subscribe komen like-nya di channel legit-astro temen-temen semua Makasih